Assalamualaikum mudah-mudah cantik bertemu lagi dengan saya di channel Jandur Jaya di dalam pembuatan smog kalau biasa kita membuat smog di kain satin maka kali ini kita akan mencoba membuat di pita satin ya bunda bahan-bahannya tentu saja pita satin kemudian terserah mau ukuran berapa dan warna apa jarum dan benang jahitnya reapi penggaris dan pinsil atau pena sekarang kita mulai ya bunda ini sudah saya potong pita satinya ukuran lebih 50 cm lebarnya saya pakai yang ukuran 2,5 cm seperti biasa setiap pembuatan smog kita tetap membuat garis-garisnya bunda garis bantu untuk jahitan smog nanti seperti ini karena pita satin ini ukurannya 2,5 cm maka kita membuat garis-garisnya juga ukurannya 2,5 cm lihat ya bunda 2,5 cm kita buat sepanjang pita yang sudah saya potong 50 cm tadi setelah kita membuat garis kita akan mulai melipat sesuai dengan garis ini kita akan menghasilkan bekas lipatan seperti ini seperti ini kemudian ditekan agar menghasilkan bekas lipatan seperti ini ini kita lakukan di setiap garis ya bunda lakukan ini sampai selesai sampai sepanjang 50 cm tadi ini sudah selesai kita lipat ya bunda ini hasil bekas lipatannya sekarang kita mulai lipatan yang pertama lipatan yang pertama ini kita lipat ke belakang kemudian kita lipat kembali seperti ini lipatan yang bawah ini kita naikkan sehingga lipatan ini bertemu seperti ini bunda kita bantu mengikatnya dengan benang kita jahit di tengahnya seperti ini kemudian untuk lipatan yang kedua kita mulai dengan lipat seperti ini lipatan yang bawahnya kita naikkan kita pertemukan kedua lipatan ini sehingga benang-benang seperti ini sehingga benang-benang seperti ini kita jahit menjahit menjahitnya di tengah ya bunda kita lakukan lagi lipatan selanjutnya kita lakukan lagi lipatan selanjutnya lipatan yang berikutnya juga kita pertemukan seperti ini jadi hasilnya dia seperti ini bunda ini kita lakukan sampai habis ya bunda ini sudah selesai bunda seperti ini penampakannya bagian belakangnya bagian belakangnya juga serupa bagian depannya sekarang kita ambil bagian seperti ini kita ambil tengahnya bagiannya kita lipat lagi kemudian kita bakar sedikit ujungnya hai 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 ya hasilnya seperti ini kemudian ambil lagi bagian yang merata ya bunda kita ambil bagiannya bagian di tengahnya kita lipat ini bagiannya tidak bakarnya jangan sampai terbakar seluruhnya bagian dapang lagi kita ambil seperti ini atasnya saja ya bunda kemudian kita lipat lepas di tengahnya seperti ini kemudian ujungnya kita bakar sedikit untuk mengulimnya dan lengket kita lakukan sampai habis ya bunda ini hasilnya bunda penampakannya seperti ini kita bisa menyelesaikannya sampai disini saja atau akan kita tambah manik-manik atau muti atau mutiara terserah mau pakai warna apa disini saya akan pakai warna muti ambil bagian tengahnya ini bunda kita masukkan ukuran dan warnanya terserah ya bunda bunda sukanya warna apa atau stoknya warna apa ini hanya untuk mempercantik tampilannya ambil lagi tengahnya bunda ambil lagi tengahnya bunda kita satin yang sudah kita jahit semua ini bisa digunakan untuk apa saja ya bunda bisa di aplikasikan ke gaun bagian pinggangnya bagian ujung lengannya atau bagian layarnya sangat cantik kita jadikan pengganti rendah bisa juga di aplikasikan ke benda-benda yang lain misalnya di jadikan banduk di jadikan hiasan tas jadikan apa saja sesuai selera dan kreativitas kita lakukan sampai selesai ya bunda inilah hasilnya bunda penampakannya cantik sekali kan bunda dari pita polos seperti ini bisa kita jadikan lebih cantik seperti ini oke bunda selamat mencoba jangan berhenti berkarya ya bunda jangan lupa tombol like subscribe dan di share ya bunda semoga bermanfaat saya sudahi dulu pertemuan kita kali ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati